Halo everybody, welcome back again to my youtube channel, my name is Kevin Sayeli, di youtube channel ini teman-teman akan menemukan informasi menarik seputar cryptocurrency, so if you trade cryptocurrency, make sure kalian subscribe channel ini teman-teman, welcome back again for bitcoin update, jadi kita update setelah closing jam 3 pagi tadi, dan kita lihat posisi bitcoin hari ini mengalami penguatan cukup signifikan, sebenarnya karena kita lihat posisi market sessy New York, which means kita bicara US stocks itu sedang tidak terlalu berpengaruh di pergerakan hari ini, alasannya adalah karena hari ini itu US libur ya, ada Independence Day, jadi kalau misalnya kita lihat pergerakan hari ini, sebenarnya tidak terlalu berpengaruh terhadap kondisi bitcoin ya, terutama, sorry maksudnya, pergerakan daripada US itu tidak terlalu berpengaruh terhadap bitcoin, karena mereka lagi long weekend ya, simpelnya seperti itu. Nah, tetapi untuk minggu ini ada beberapa hal yang kita perlu perhatikan terkait dengan news event, salah satunya adalah di hari Kamis 7 Juli itu akan ada FOMC Meeting Minute, sebenarnya disini kalau kita lihat jatuhnya lebih ke report, jadi report yang membahas tentang pertemuan mungkin sepekan lalu ya, pada saat Jerome Powell melakukan testifies di depan anggota Kongres, jadi jatuhnya itu lebih kayak recap terkait dengan kebijakan apa aja yang akan diambil oleh si Jerome Powell dalam mengatasi inflasi. Dan salah satu yang ditekankan oleh Jerome Powell pada saat testifiesnya, dia menjelaskan bahwa, I think resesi ekonomi jika harus terjadi ya, terjadilah gitu loh, karena fokus utama dia, main fokusnya dia adalah menekan inflasi, bagaimanapun caranya, dia ingin menekan inflasi, jadi kenaikan suku bunga jika harus dijalankan, ya dia harus jalankan, apa boleh buat, karena dia lebih prefer rakyat tidak sengsara akibat dampak oleh inflasi. Which means sebenarnya kalau in the long term, ya resesi maybe bisa hanya sesaat ya, tapi kita juga belum tahu pasti gimana nih kondisi perekonomian Amerika. Menurut saya sekarang Jerome Powell maju salah mundur salah, tinggal dia melihat mana yang secara dampak itu lebih minim casualtiesnya, atau ya korbannya lah kita bilang. Nah, selain itu akan ada data non-farm payroll, which means ini adalah salah satu data paling penting di Amerika Serikat untuk menjadi indikator ekonomi, karena kita membicarakan tentang tenaga kerja di Amerika. Dan ada employment rate, serta ada average hourly earnings, jadi ini ngebahas tentang pendapatan rata-rata per jamnya di Amerika Serikat saat ini. Dan otomatis data ini semua akan menjadi sebuah kunci juga terkait dengan bagaimana next keputusan dan kebijakan yang diambil oleh si Jerome Powell. So, pay attention pada data di hari Jumat dan report di hari Kamis, mungkin akan memberikan sedikit stimulate ke market untuk bergerak lebih volatile, right? Nah, kita lihat kembali pada time frame daily dulu untuk price action update-nya. So, Bitcoin di time frame daily menurut saya menarik, karena 2 hari terakhir itu menunjukkan kita bertahan pada kisaran area 18.700 sampai 18.600 dolar. Which means memang area ini sudah kita plot sebagai sebuah area major support dari video beberapa hari yang lalu. Jadi, untuk Bitcoin saat ini, mungkin kalau kita melihat dia rebound, well, at least rebound-nya ini sifatnya adalah testing terhadap exponential moving average 21 atau terhadap area Fibonacci 127,2% yaitu di kisaran range 20.986. Kalau mau tahu dapat angkanya dari mana, ya lumayan kompleks ya guys. Jadi, saya tarik menggunakan Fibonacci extension dari pullback sebelumnya dan juga rally sebelumnya. Nah, kalau kita melihat pergerakan hari ini, seandainya kita bisa melihat Bitcoin closing seperti ini. Sebenarnya sedikit banyak ini adalah variasi Tree River Morning Star, karena ada 2 star pattern di situ, plus posisinya sebelumnya itu adalah red candle, dan terakhir itu green candle-nya sudah memakan lebih dari 50% si red candle. Jadi, tergantung ya, closing hari ini itu bisa menjadi sebuah, apa, kalau kita bilang bisa menjadi sebuah potensi penggerak atas pergerakan di sesi Asia dan UK besok, atau di sesi London besok. Nah, itu bisa diperhatikan guys, jadi sesi Asia, sesi London mungkin akan ada follow-up dari market terhadap harga Bitcoin. Nah, kalau misalnya kita lihat dari time frame hourly-nya, sebetulnya di video terakhir kita sudah sempat ada discussion, ya. Kalau menurut pandangan saya, ini sebenarnya kita ada 3 wave potential untuk corrective move-nya daripada impulsive move yang bergerak di time frame daily. Jadi, menurut pandangan saya sedikit banyak. Ini seandainya kita berasumsi ya, bahwa kondisi fundamental Amerika masih akan memberikan pengaruh terhadap US stocks maupun harga Bitcoin. Therefore, kita mungkin akan melihat dia rebound dulu untuk ngetes kisaran exponential moving average 21 before dia melanjutkan penurunannya ke wave 3, 4, dan 5 untuk sekaligus finishing di harga 13.000 dolar. Tentu saja, kondisi ini yang menjadi salah satu pemicunya adalah kalau kita melihat pada pergerakan berdasarkan informasi yang kita dapatkan dari historical movement si Bitcoin sendiri. Jadi, kalau kita lihat berdasarkan historinya, setiap kali Bitcoin setelah halving, itu kita memasuki bear market dan average-nya itu bear market memakan hingga 90-86% dan 84%, which means average angka yang big potential tercapai di kisaran tahun ini adalah ya antara 80-82%, yaitu kisaran 13.000 maybe sampai 14.000 dolar. Itu mungkin bagi yang percaya. Dan tentu saja kita tidak mengharapkan demikian hal itu terjadi. Yang kita harapkan adalah Bitcoin bisa rebound. Dan saya rasa semua orang berharap hal yang sama. Nah, kalau misalnya kita lihat saat ini, closing weekly kemarin itu sebenarnya tampak tidak baik karena kita melewati area all-time high pada tahun 2017 yang lalu. Jadi, secara closing ini kita sudah terkonfirmasi closing lebih rendah dari all-time high di tahun 2017. Yang artinya bisa memicu lebih banyak aksi selling pressure terhadap harga Bitcoin. Nah, kalau kita lihat ya kira-kira seperti itu, big potential-nya kita melihat pergerakan saat ini mungkin merupakan bagian dari koreksi untuk menuju ke wave 2. Dan kalau lihat dari time frame hourly-nya, mungkin-kemungkinan yang kita bisa lihat adalah market akan bergerak dalam bentuk ABC corrective pattern. Which means, kalau kita lihat pergerakan terakhir ini cenderung ke ABC ya. Lalu di sini kita lihat ada rebound a little bit ABC. Kesimpulan aja guys, daripada saya jabarak satu persatu nanti takutnya malah bingung ya. Di sini aja, intinya adalah 3W koreksi menuju ke area ini ya. Sebelum dia finishing wave B-nya. Nah, lihat dari kondisi saat ini, kemarin kita sempat mention ya tentang potensi market Bitcoin sedang diakumulasi. Ini saya sampaikan, sehingga kalau kalian lihat thumbnail-nya ya, apakah whale sedang akumulasi. Reason-nya adalah kemarin kita melihat ada pergerakan-pergerakan yang menurut saya berpotensi dikatakan demikian. Jadi, kemarin itu sekitar jam 12 pagi, saya ada berikan update juga ke Advance Group. Kita lihat di sini Bitcoin bergerak dalam potensi falling wedge pattern. Dan juga kalau kita lihat di pergerakan hari ini, kita lihat ada spike ke bawah. Dan pada spike tersebut sempat ada peningkatan aktivitas based on volume pada Binance. Jadi, kalau kalian lihat di sini, spike yang saya maksudkan adalah tail candle yang ada di sini. Jadi, kalau kita close up, kita zoom in, kalian bisa lihat tail candle ini merupakan pergerakan yang benar-benar serius. Tidak cuma terjadi pada BTC, tapi juga pada exchange lainnya. Jadi, kita bisa consider pergerakan tersebut sebagai pergerakan atau salah satu pergerakan yang bisa dikatakan cukup palit. Nah, lalu saya coba identifikasi based on volume-nya. Dan terlihat di sini ada peningkatan aktivitas di atas rata-rata terhadap area tersebut. Asumsi saya adalah ada banyak sekali order beli yang tersedia di kisaran range price ini. Which is, ini memang adalah consideration saya sebagai area bullish order block-nya. Judulnya sudah order block ya guys, artinya memang ada demand di sana. Dan kalau kita lihat, tentu saja ini disebabkan oleh pergerakan yang sangat impulsif. Jadi, somehow ketika market kembali lagi ke range price tersebut, itu bisa memicu lebih banyak aksi beli. Dan karena terjadinya di weekend, jadi sedikit saya berasumsi ada kemungkinan orang mungkin lupa close order-nya. Jadi, order limit-nya itu masih ada. Dan begitu kejemput, ternyata market-nya di bawah lumayan signifikan. Nah, kalau kita lihat, ya itu adalah update yang saya berikan ke advance group. Jadi, dari time frame 15 menit juga kita melihat. Dari segi momentum-nya, ini per tadi sore saya berikan update. Dimana di 15 menit, kalian bisa perhatikan ya, proses momentum yang terlihat di sini itu cenderung sudah melemah. Jadi, setelah kemarin sempat bergerak kembali impulsif ya, ini sekitar jam 3 pagi saya ingat. Saat saya nge-check Binance itu, kemarin saya bikin update itu juga pagi, kalian pasti tahu. Lalu kita masuk ke fase koreksinya. Di sini ada initial drop, dilanjut dengan pullback, initial drop, dilanjut ke pullback, initial drop lagi. Atau ada drop lagi, lalu dia pullback hampir 100% and then boom, drop tanpa adanya lower low. Jadi, kelihatan ya, sellers pertama, kedua, ketiga, dan yang keempat itu lebih lemah yang keempat. Setelah itu, kita melihat market-nya fully retracement almost 100%. Jadi, kayak di sini ada perusaha untuk menekan harga dari sellers-nya, tapi kemudian kita lihat market-nya itu fully retracement 100%. Jadi, kayak membuktikan bahwa sellers-nya itu sudah tidak ada power lagi dan tidak mampu menekan harga lebih jauh. Dari situ, kita mendapatkan potensi impulsif move bergerak pada kondisi Bitcoin. Dan seperti yang kita lihat, saat ini posisi kita itu sukses breakout dari resistance, lalu sumpat sudah ada proses retest-nya juga atau semacam konfirmasi. Cuman, yang perlu diwaspadai adalah kalau lihat dari time frame 15 menit-nya, ini pergerakannya cenderung membentuk semacam channel, yang bisa dikonsider juga sebagai rising wedge pattern, kalau pada time frame yang lebih kecil. Sehingga, kondisi ini itu bisa memicu adanya potensi selling pressure kembali masuk ke market dan menekan harga untuk testing kembali ke resistance areanya. Dan salah satu reason kenapa saya lihat itu berpotensi terjadi adalah, jika ini adalah wave 1, 2, dan 3, maka sekarang mungkin sedang wave 4 dan terakhir menuju ke wave 5. Jadi, ada posibiliti ABC corrective pattern-nya kita itu hanya cenderung sideways saja atau cenderung flat saja seperti ini. Nah, tentu saja ini baru asumsi dan saya pribadi melihat ini secara probabilitas, mungkin saat ini ini salah satu probabilitas yang cukup kecil ya. Karena proses akumulasi yang terjadi di Sabtu dan Minggu kemarin, menurut saya bukanlah suatu proses akumulasi yang biasa-biasa saja. Ini something yang kita lihat bisa memiliki power yang cukup signifikan, sehingga harga kalau hari ini memang breakout, itu sebenarnya sedikit banyak kita sudah ada antisipasi lah dari kemarin. Dan kita lihat memang, ya, tampaknya ada akumulasi yang sedang terjadi di sana. Walaupun tidak secara langsung di media jor-joran dikatakan bahwa ada proses akumulasi oleh whales-nya, tapi setidaknya kita melihat di sini ada reaksi terhadap bullish order block dan ini bisa memberikan sedikit ya konfirmasi lah pada pergerakan untuk Bitcoin saat ini. Nah, kalau kita lihat tinggal momentumnya saja. Apakah Bitcoin masih akan strong enough untuk melakukan penguatan hingga testing terhadap area bearish order block terakhirnya atau justru kita malah akan tertahan dan kembali drop untuk testing resistance area or even worse, kita kembali drop hingga menebus bullish order block-nya. Jadi, harap perhatikan teman-teman pergerakannya dan kita lihat reaksi-reaksi daripada pergerakan pasar di kisaran area-area key support ataupun resistance-nya dan semoga teman-teman di sini bisa stay safe transaksinya dan make profit ya, terutama buat teman-teman yang lagi trading di futures market. I think that's it. Thank you so much buat teman-teman yang udah nonton video ini sampai selesai. Mudah-mudahan bisa memberikan banyak manfaat yang positif buat teman-teman yang mungkin nonton sampai mendapatkan banyak masukan lah yang saya bisa berikan. Baik itu dari segi price action maupun technical analysis yang saya share ke teman-teman. So, I think that's it teman-teman. Once again, thank you very much. God bless everyone. Have a nice day tomorrow. Cheers and goodbye. Bye.